Halo teman-teman terima kasih telah menonton video ini apakah kalian hobi merekam video untuk nge-vlog ataupun mengabadikan momen-momen kalian, namun saat kalian merekam menggunakan smartphone biasanya banyak gambar yang goyang, sehingga videonya pun kurang memuaskan. Nah untuk itu, kalian membutuhkan smartphone stabilizer agar gambar yang direkam tetap stabil meskipun sedang berjalan atau kalian sedang berlari. Nah di pasaran ada banyak sekali produk stabilizer dengan jenis bervariasi yang mungkin akan membingungkan kalian. Nah saat ini kami akan memperkenalkan cara memilih smartphone stabilizer yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah di video ini, TeknoFans akan memberikan rekomendasi 5 gimbal smartphone atau smartphone stabilizer pula terbaik. Nah namun seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk terus berikut kami dengan cara klik subscribe channel ini agar membantu kita terus berkarya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Rekomendasi kita yang pertama adalah Steady Fit X Video Stabilizer for Smartphone. Nah produk ini adalah solusi jika kalian mencari stabilizer berkualitas tinggi yang tidak butuh baterai dan harganya ramah di kantong. Nah harganya super bersahabat, super murah. Dapat kalian gak akan kosong akibat membeli produk ini. Dan dirancang sebagai tipe mekanikal, kalian pun tak perlu keluar dengan tambahan untuk membeli baterai secara berkala. Nah selain itu, handle-nya dilapisi karet agar kalian dapat menggenggamnya dengan nyaman. Nah komponennya juga dibuat menggunakan aluminium dan metal sehingga semakin tahan lama. Nah di pasaran, alat ini dibatil dengan harga Rp210 ribuan. Rekomendasi kita yang kedua adalah S-Cam Scythe 2 Portable Gimbal 2 Axis. Nah produk ini menjadi stabilizer kecil dengan panjang gagang 14,5 cm. Nah kemudian foldable desainnya membuat kalian dapat menipat stabilizer ini menjadi lebih kecil. Nah tak membutuhkan ruang yang luas, stabilizer ini bisa dimasukkan ke dalam kantong misalnya celana kalian. Nah untuk kalian yang mencari stabilizer yang kecil dan ringkas, kami sangat merekomendasikan produk dari S-Cam ini. Nah produk ini menggunakan baterai dengan kapasitas 1000 mAh. Nah di pasaran, alat ini dibatil dengan harga Rp650 ribuan. Nah rekomendasi kita yang ketiga adalah Feiyu Tech Fimble 2. Nah alat ini memadukan teknologi gimbal dan tongsis. Nah Feiyu Fimble 2 direkomendasikan untuk kalian yang suka selfie dan melakukan vlogging. Nah smartphone stabilizer ini memiliki tongkat ekstensi yang dapat diperpanjang hingga 18 cm sehingga dapat menghasilkan video yang lebih wide. Nah selain itu shutter buttonnya juga telah di upgrade sehingga memudahkan kalian saat mengambil foto selfie atau wifi. Nah di pasaran, alat ini dibatil dengan kisaran harga Rp825 ribuan. Rekomendasi kita yang keempat adalah Brica B-Stady Pro 3-axis Smartphone Gimbal. Nah bila kalian sering merekam mode panorama, timelapse, ataupun motion lapse, kalian akan membutuhkan stabilizer yang dapat berdiri dengan mode Steady. Nah stabilizer ini direkomendasikan karena memiliki mini tripod sehingga gagangnya dapat tegak lurus. Nah kalian tak perlu memegang gimbal terlalu lama, tangan pun tidak cepat capek dan megal. Nah selain itu, mini tripodnya dapat kalian lepas pasak sesuai dengan kebutuhan. Nah gimbal ini juga dilengkapi dengan baterai 3600 mAh. Nah di pasaran, alat ini dibatil dengan kisaran harga Rp1.150.000. Yang terakhir adalah gimbal Xiaomi Mi Gia 3-axis Stabilizer for Smartphone. Nah bila kalian hendak membuat travel vlog atau mengambil video outdoor, stabilizer dengan baterai tahan lama sangat kalian butuhkan. Nah stabilizer ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah produk keluaran Xiaomi ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang diklaim bisa menyala hingga 16 jam. Nah bahkan untuk recording timenya diklaim bisa mencapai 8 jam sangat awet. Nah di pasaran, alat ini dibatil dengan harga Rp1.500.000. Itu tadi adalah rekomendasi 5 gimbal smartphone berkualitas ulah terbaik. Nah terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.